Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kali ini saya mau membahas mengenai akan meletusnya Perang Dunia Ketiga Dimana Perang Dunia itu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap masyarakat Dimana di dalam perang hanya ada kekejaman, tangisan, kematian Dan tentunya hal ini tidak diinginkan semua orang Tetapi apa boleh buat? Ramalan-ramalan-ramalan yang sudah diramalkan oleh banyak pihak mengenai Perang Dunia Ketiga Perang Dunia Ketiga ini akan menjadi akhir zaman Dimana di dalam Kristen disebut sebagai Perang Armageddon Dimana dalam Perang Dunia Ketiga Ada dua kuku besar yang menguasai dunia peperangan Yang pertama sudah tentu jelas Aliansi yang dibuat oleh Amerika dengan sekutu baratnya Yaitu adalah aliansi NATO Aliansi NATO ini sudah dibuat sejak lama Bahkan sudah dibuat sejak Perang Dunia Kedua Aliansi NATO ini selain terdiri dari negara-negara barat Sekarang anggota-anggota aliansi NATO itu bertambah banyak Dan yang kedua yaitu adalah aliansi Uni Soviet Aliansi Uni Soviet adalah aliansi yang dipimpin oleh Rusia Pada Perang Dunia Kedua Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua Sebenarnya dua aliansi ini sudah ada Sudah dibentuk Tapi sayangnya Aliansi Uni Soviet itu pecah Pecah menjadi berapa belas negara yang berpecah Sehingga Uni Soviet hancur Sehingga dimenangkan oleh aliansi NATO Dalam Perang Dunia Ketiga ini Sudah jelas diramalkan oleh Sri Aji Jayabaya Di dalam ramalan Jayabayanya Dimana Perang Dunia Ketiga ini Akan meletus Akan benar-benar terjadi Setelah Nusantara Indonesia Mengalami kehancuran yang dasyat Setelah Indonesia hancur lebur Perang Dunia Ketiga akan berkumandang di dunia Dimana kehancuran negara Indonesia Itu diakibatkan gempa tektonik yang mahadasyat Indonesia itu akan hancur Karena gempa tektonik Gempa ini menjadi gempa yang sangat dasyat dan menghancurkan Dimana gempa tektonik ini Terjadi karena dua lempeng tektonik besar Yang berpusat di selatan Jawa Itu bertumbukan Yang akan menghancurkan pulau Jawa Dan sekitarnya Akan hancur lebur Dimana saat itu Indonesia akan hancur Dari Sabang sampai Meruke Bahkan Ada sebagian wilayah Kalimantan Sulawesi juga Terdampak parah Saat Perang Dunia Ketiga Aliansi NATO akan bangkit kembali Yang dipimpin oleh Amerika Dan Uni Soviet akan berusaha dibangkitkan lagi oleh Rusia Dimana Pihak Rusia ini Akan bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya Dimana Rusia ini Akan bekerja sama Akan menjadi hubungan dalam peperangan Melawan NATO Rusia akan bekerja sama dengan Korea Utara Dimana konotabennya Kim Jong Un Pemimpin Korea Utara Bahkan keturunannya nanti Dia membenci Amerika Karena Amerika Terlalu mengusik urusan Antara Korea Utara Dan Korea Selatan Karena Antara Korea Utara Dan Korea Selatan Itu sudah terjadi Permusuhan Musuh bebuyutan Lalu Rusia juga akan Bekerja sama dengan China Dimana China ini Tidak suka dengan Amerika Dikarenakan China ini Ingin lebih unggul Daripada Amerika Dan China sendiri Sudah berusaha Untuk Memajukan Memajukan teknologinya Untuk menyaingi Amerika Ya walaupun sampai sekarang China belum bisa mengalahkan Amerika Lalu Rusia Rusia juga akan Bekerja sama Dengan Timur Tengah Dengan negara-negara Di Timur Tengah Terutama Dan yang pertama Akan bekerja sama Dengan Rusia Saat Perang Dunia Ketiga Itu Adalah Negara Iran Karena Negara Iran ini Sangat Membenci Amerika Karena Amerika Terlalu ikut Campur Urusan yang Dimiliki Iran Terlalu ikut Campur Dalam konflik Timur Tengah Terutama Dalam konflik Antara Israel Dan bangsa Arab Karena Israel Dibenci oleh Bangsa Arab Karena bangsa Yahudi Dibenci oleh Bangsa Arab Dan Libanon Termasuk Iran Itu Musuh Bebyutannya Israel Dimana Selama ini Israel menang Karena Israel Selalu mendapatkan Bantuan dari Amerika Israel itu Ada di Timur Tengah Juga karena Jasa dari Anggota NATO Jasa dari NATO Tanpa Kemenangan NATO Di dalam Perang Dunia Kedua Israel Tidak bisa Menduduki Tanah Arab Dimana Tanah Palestine Sudah Diklaim Sebagai Tanah Kanaan Bagi Bangsa Yahudi Bangsa Israel Dimana Anggota NATO Saat ini Semakin Bertambah Dengan Semakin Bertambahnya Anggota NATO Semakin Berpeluang Besar Bagi Amerika Karena Semakin Bertambahnya Anggota NATO Lalu Berarti Pasukan Pasukan Prajulitnya Juga Akan Bertambah Dimana Amerika Akan Bekerja Sama Dengan Vietnam Dengan Dengan Singapura Dengan Korea Selatan Dengan Jepang Negara-negara Tersebut Akan Menjalin Hubungan Dan Masuk Kedalam Anggota NATO Akan Menjalin Hubungan Dengan Amerika Ya Dimana Yang Namanya Perang Kita Mencari Sekutu Sebanyak-banyaknya Untuk Saling Membantu Supaya Dapat Memenangkan Peperangan Dimana Saat Ini Saat Ini Kediaman Rusia Atas Segala Perilaku Amerika Bukan Karena Rusia Takut Tapi Saat Ini Rusia Belum Punya Kemampuan Untuk Melawan Amerika Karena Amerika Memiliki Aliansi Besar Yaitu NATO Tentunya Tidak Mudah Untuk Mengalahkan Amerika Bahkan Negara-negara Timur Tengah Pun Walaupun Mereka Banyak Bicara Tapi Mereka Tidak Benar-benar Bisa Menghancurkan Amerika Untuk Menghancurkan Amerika Bukan Semudah Bicara Karena Amerika Bukanlah Negara Kecil Amerika Bukanlah Negara Berkembang Tapi Amerika Adalah Negara Besar Negara Maju Sekaligus Amerika Adalah Pemimpin Dari Aliansi NATO Aliansi Terbesar Pemegang Dunia Dalam Perang Dunia Selama Rusia Rusia Belum Bisa Membangkitkan Uni Soviet Selama Itu Pula Rusia Tidak Bisa Memiliki Kemampuan Untuk Mengalahkan NATO Karena Persaingan Besar NATO Itu Hanya Pada Uni Soviet Selama Uni Soviet Belum Dibangun NATO Masih Unggun Tetapi Ketika Rusia Sudah Mulai Membangun Uni Soviet Kekuatan Rusia Akan Jauh Berkali Kali Lipat Dari Sebelumnya Kenapa Saat Ini Rusia Ingin Mengalahkan Ukraina Dan Ingin Memiliki Negara Ukraina Karena Ukraina Salah Satu Bagian Dari Uni Soviet Ukraina Salah Satu Bagian Pecahan Dari Uni Soviet Kalau Rusia Ingin Membangkitkan Uni Soviet Rusia Harus Bisa Menaklukkan Negara Negara Pecahan Uni Soviet Terdahulu Yang Paling Menjadi Momentum Itu Adalah Ukraina Karena Dulunya Ukraina Juga Dipergunakan Untuk Produk Untuk Pembuatan Produk Senjata Termasuk Amunisi Amunisi Dimana Perang Dunia Ketiga Itu Pasti Jauh Lebih Menakutkan Daripada Sebelumnya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dan Comment Di kolom Komentar